Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video pemangkasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat percabangan tinggal kordon jadi pertama-tama ini adalah teantralisnya teantralis usahakan setinggi 50-60 cm untuk ketinggian tralis pertama ini sepanjang 2 meter jangan terlalu pendek yang terlalu panjang idealnya itu 2 meter jadi sepanjang 2 meter kemudian ini pohon anggurnya biarkan agak memanjang jadi buat tiang dulu biarkan agak memanjang sepanjang 2 meter untuk tiang primer kemudian setelah memanjang sekitar 2 meter dan batangnya agak-agak kuat untuk dibengkokkan sudah mulai berkayu boleh dibengkokkan jadi nggak usah dipangkas untuk pembentukan cabang sekunder cukup dibengkokkan saja ke kanan biarkan batang agak kuat jadi buat buat ponyangga sepanjang 2 meter kemudian setelah 2 meter batang agak kuat baru boleh dibengkokkan nah dibengkokkan kemudian ditumbuhkan sepanjang ujung-ujung ini lebih-lebih juga boleh jadi tinggal dibuatkan lagi ke sana untuk pancingan saja jadi ketika tunas ini mudah jangan langsung dipangkas di sini jadi biarkan dulu memanjang ke sana terus nanti di batang ujung sini sudah mulai agak besar jadi sudah mulai agak berkayu juga jadi lah baru-baru boleh dipangkas jadi jangan tunas mudanya yang dipangkas di ujung sana jadi biarkan ini batangnya agak merata jadi agak berkayu semua sampai dipangkas ujung sini jadi jangan pangkas tunas muda Hai karena ya nanti tumbuhnya tidak serempak untuk tunas-tunas tersiernya kemudian jika tunas-tunas ini sudah besar kemungkinan besar yang tumbuh adalah bud jadi ini kita gunakan single cordon menggunakan tunas bud ini tunas-tunasnya di sini pada tunas jadi kita gunakan tunas bud jadi kita gunakan tunas bud ini adalah tunas bud bukan tunas air jika tumbuh tunas air duluan silahkan di hilangkan tunas airnya sambil menunggu tunas bud tumbuh jika tunas budnya tidak tumbuh serumpak sumpama ada tiga yang tumbuh vigor dan yang lain masih masih lambat silahkan anda potes pucuk di mata tunas ke 10-14 terserah mau tunas keberapa 10-14 minimal 10-14 mata tunas Anda potes yang pertumbuhannya sangat cepat jadi sambil menunggu ini tumbuh sambil menunggu ini tumbuh sampai mengejar jika ada tunas air hilangkan semua kita fokus di tunas bud nah setelah ini sudah mencapai semua sama ketinggian saya tunas budnya di sini boleh dipangkas juga 10-14 tunas nah setelah dipangkas 10-14 tunas disini tulas-tunas ini akan mengeluarkan tulas lagi disini biasanya ketika kita pakai sampai 10 tunas sebagian itu kadang mengeluarkan bunga jadi di mata-mata tunas ini kadang ada yang mengeluarkan bunga ada yang mengeluarkan bunga kalau ada yang mengeluarkan bunga silahkan anda pelihara buahnya sambil menunggu pembesaran batang jadi tidak apa-apa dipelihara ala kedarnya nah setelah buahnya anda sudah panen ataupun ini tidak keluar bunga atau buahnya sudah anda panen pemangkasan selanjutnya adalah sisakan dua mata tunas jadi pangkas di sini jadi potes pucuk ini untuk yang 10-14 makan ini untuk pancingan awal pancingan awal untuk mengeluarkan bunga jika bunga tidak keluar berarti dia hanya tumbuh tunas hanya tumbuh tunas ini dipelihara dulu sambil melihat musim usahakan pemangkata di musim kemarau jangan di musim hujan karena efeknya terutama bunga calon bunga akan banyak yang rontok kedua jika dipaksa perbuah di musim hujan buahnya banyak yang busuk karena kelebihan air jadi usahakan dipangkasnya melihat musim nah jadi biarkan dulu tumbuh tunas-tunasnya jika tidak mengeluarkan buah jika mengeluarkan buah silahkan dipelihara dulu tunas-tunasnya sambil menunggu musim setelah itu anda pangkas di dua mata tunas jadi satu dua pangkas di sini sisakan dua mata tunas dua dua jadi sisakan dua mata tunas nah disini akan tumbuh tumbuh tunas satu satu dua satu dua satu dua satu dua satu sisakan dua tunas saja nah nanti ini akan tumbuh tunas buahnya akan muncul di sini anda silakan pelihara dua saja dua tandang bunga saja jadi jangan terlalu banyak dua saja buahnya akan tumbuh di sini pelihara dua tandang buah saja ini buahnya tidak tergantung mata tunas pertama kedua dia acat dia jadi silakan pelihara dua saja nanti anda potes ini ketika mencapai mata tunas yang ke-7 jadi anda potes minimal di mata tunas yang ke-7 sampai 14 jika para-para anda tinggi anda boleh sisakan sampai 14 mata tunas jika pendek bisa minimal ke-7 jadi anda potes di sini potes di sini semua jadi tinggal fokus di pembesaran buah ini buahnya ada di sini ini dipangkas ini dipangkas dan seterusnya nah jika anda sudah panen teknik pemangkasan selanjutnya anda sisakan ini setelah anda panen ya setelah anda panen buahnya jadi tidak langsung dipangkas jadi biarkan dulu tumbuh lagi setelah buahnya dipangkas biarkan tumbuh terus dia maksimal dibuahkan maksimal tiga kali dalam setahun minimal dua kali nah untuk pemangkasan selanjutnya seperti yang saya jelaskan tadi anda menunggu musim lagi jadi melihat musim jika masih musim kemarau silahkan dipangkas tapi jika menghampiri musim hujan sebaiknya jangan dulu jadi biarkan tumbuh dulu proses pembesaran bahan juga batang juga proses pembesaran batang sambil menunggu musim nah pemangkasan selanjutnya ketika sudah siap dipangkas lagi anda sisakan satu mata tunas di tiap cabang ini dari tadi satu mata tunas satu saja sisakan semua satu mata tunas pangkas semua sisakan satu jadi setelah dipangkas semua hanya tersisa satu satu mata tunas jadi sekarang masing-masing hanya tersisa satu mata tunas kenapa saya menyisakan satu mata tunas di tiap cabang lagi di pemangkasan sebelumnya saya sisakan tidak ada mata tunas yang percabangan ini saya hilangkan di pemangkasan sebelumnya nah bedanya jika batang ini sudah besar batang tersir ini sudah sudah besar anda boleh pangkas di sini saja jika anda merasa batang ini sudah besar silahkan anda pangkas semua sisakan satu mata tunas saja jadi pangkas di bawah mata tunas dari percabangan yang sudah berbuat itu tapi jika batang tersir ini anda masih merasa masih kecil anda silahkan pangkas di percabangan ini anda pangkas di percabangan ini di atas satu mata tunas jika batang anda kecil batang tersir anda kecil tapi jika sudah besar silahkan pangkas di bawah mata tunas itu bedanya jadi saya sarankan pangkas di satu mata tunas jika batang tersir anda masih kecil sisakan satu mata tunas supaya ini batangnya mengisi jadi ini cepat besar batang tersir ini cepat besar nanti pembuahannya di sini jadi tersir satu mata tunas pembuahannya di sini tersir satu mata tunas ini ini satu mata tunas ini jika anda pangkas di sini bisa juga tapi dengan syarat batang tersir ini harus besar jadi anda nanti pembuahannya di sini jika batang ini sudah besar jika anda yakin sudah besar jadi ini bedanya hanya proses pembesaran batang saja jadi semakin akan besar batang ini karena nutrisinya akan terserap ke sini ini batang ini akan membesar ini ikut membesar jadi kita proses pembuahan di sini terseramu pakai mana boleh sisakan satu mata tunas di tiap cabang yang berbuah boleh dipangkas ini fokus di tersir itu nah jadi pembuhannya disini lagi kembali ke awal pembuhannya di sini pembuhannya di situ lagi yang satu mata tunas ini nah begitu seterusnya pemangkasan selanjutnya jika ini masih anda rasa kecil batang tersir ini boleh anda pangkas di atas satu mata tunas lagi tapi jika anda yakin ini sudah besar boleh anda pangkas di bawah mata tunas boleh di bawah mata tunas ini boleh di sini yang jelas intinya ini masih ada masih ada dua mata tunas di sini jadi dia bisa tumbuh di sini jika anda pangkas di sini tapi jika anda masih ragu ini masih kecil anda silahkan buahkan lagi di satu mata tunas begitu seterusnya jika sudah agak cukup tinggi anda bisa riset riset caranya dipangkas dihabiskan sisakan batang tersir utama jadi itu contoh percabangan dan pemangkasan pohon anggur single cordon terima kasih semoga video ini berguna jangan lupa like subscribe dan komen jika ada pertanyaan silahkan anda bertanya di komentar insyaallah akan saya balas sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati